Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumal Muttazam di channel Serba Easy Sahabat kali ini saya kembali sharing tentang zoom lagi Karena banyak pertanyaan Tentang bagaimana caranya Pin video Untuk bisa tampil di seluruh peserta Nah yang sudah saya jelaskan di Video saya yang lalu adalah Pin video tetapi untuk setiap Diri kita masing-masing ya Untuk member atau untuk Host saja tetapi kalau Menampilkan host menampilkan Pin video Supaya speaker itu Bisa dilihat oleh seluruh peserta Maka Kita menggunakan Fasilitas zoom yang disebut Spotlight Kita langsung mulai Sahabat perhatikan bahwa Saya sudah Menampilkan zoom Dan sudah ada tiga orang bergabung Ya diantaranya adalah Jumala Muttazam Jumala Muttazam sebagai host ya Kemudian Jumala Muttazam 2 sebagai tamu Jumala Muttazam 3 sebagai tamu Sahabat-sahabat Saya akan tampilkan dulu Pin video Ini baik di Jumala Muttazam 1 maupun di Jumala Muttazam 2 Ini dalam kondisi Gallery view Ya Baik di host Jumala Muttazam Host Jumala Muttazam ini Maupun di Jumala Muttazam 2 adalah peserta Yang pakai laptop Ini dalam kondisi gallery view Gallery view itu artinya tampak semua Oke Sekarang di host Host ya di Jumala Muttazam Saya mau pin Ya sekarang hostnya aku pin Klik Pin Apa yang terjadi Di Jumala Muttazam 2 Pin Nah Ini di Di layar host Memang Memang Jumala Muttazam itu tampil Tampil besar Tetapi apakah di Jumala Muttazam 2 sebagai member itu tampil Enggak ternyata Dia di layarnya masih tetap pakai Gallery view Nah sekarang Kita tarik lagi ya pinnya ya Kita ambil pinnya Kita kembali ke gallery view Ya ini di host Sekarang saya akan membuat Diri saya Saya spotlight Ya jadi Saya adalah Hostnya Terus Jumala Muttazam 2 Adalah pembicara Dua-duanya akan saya tampilkan di depan Ya Dan itu nanti akan tampil di seluruh peserta Perhatikan ya Sekarang Jumala Muttazam dulu Saya spotlight Sama dengan pin Tetapi dia akan tampil di seluruh peserta Spotlight Pinnya yang ini adalah Spotlight for everyone Klik Nah Perhatikan Sekarang Yang di layar peserta pun Tampak Jumala Muttazamnya besar Ya Nah karena saya adalah host Saya nanti akan menjadi Apa namanya Moderator Nah siapa speakernya Pembicaranya adalah Jumala Muttazam 2 Oleh karena itu Layar Jumala Muttazam 2 Akan saya spotlight juga Sehingga akan tampil di layar utama Ya Sekarang mari kita lihat Jumala Muttazam 2 Saya spotlight juga Muttazam 2 Add spotlight Ya Add spotlight Kalau replace ini berarti Mengganti Tetapi kalau Add spotlight Ini berarti Menambah Ya Saya tambahkan di sini Klik Nah Sekarang di layar utama Ada 2 orang Ya Yang Jumala Muttazam Adalah hostnya Yang Jumala Muttazam 2 Adalah Speakernya Atau Pembicaranya Ya Nah inilah ya Inilah Jumala Muttazam 2 Ini Dua-duanya sekarang Tampil di layar utama Kalau banyak peserta Maka peserta akan berjejer di atas ini Nah bagaimana cara mengembalikannya Ya Ini diambil Ngambilnya dari sini Nah ini Remove Spotlight Ambil Oke Remove Spotlight Nah Kalau yang di host Ini remove-nya langsung dari sini Remove Spotlight Nah Maka Sisanya masih terlihat Ya Tetapi Ketika dikembalikan ke gallery view Semuanya akan kembali normal Nah Begitu Semuanya akan kembali normal Gitu ya Sahabat-sahabat ya Ini menjawab pertanyaan Bagaimana caranya pin video for all Member Bagaimana menampilkan Pembicara Atau menampilkan video Di layar utama Yang kemudian bisa dilihat di seluruh Peserta ya Saya ulangi sekali lagi Ya Supaya jelas saya ulangi lagi Bagaimana cara menampilkan Spotlight ya Saya akan menampilkan Jumala Multazam 3 Dan Jumala Multazam 2 Akan saya tempelkan di Layar depan Layar utama Dan semua peserta melihatnya Yaitu dengan fasilitas spotlight Lihat Ya Dalam keadaan gallery view Gallery view itu seperti ini Ya Ini Ini lihat Ini tombol view ini Kita klik gallery view Posisinya seperti ini Dan kemudian kita Ke Jumala Multazam 3 Jumala Multazam 3 Ya Mouse kita kita taruh di Atas layarnya Jumala Multazam 3 Lalu kita Klik titik 3 Klik titik 3 Ya Kemudian kita Cari Spotlight for everyone Ya Kita klik spotlight for everyone Nah Sekarang Semua everyone Semua peserta Akan tampil di layar utamanya Muncul Jumala Multazam 3 Nah Jumala Multazam 3 Akan ditemani oleh Jumala Multazam 2 Maka Mau saya Saya arahkan di layarnya Jumala Multazam 2 Mana Jumala Multazam 2 Oh ini ya Ya ini Kemudian klik Titik 3 Add Spotlight Add Spotlight Bukan replace ya Kawan-kawan Kalau replace nanti diganti dia Add Spotlight Tambahkan Yes Nah sekarang Seluruh peserta Sudah Melihat Penampilan Dua layar besar Jumala Multazam 3 Dan Jumala Multazam 2 Ya Demikian Sampai-sampai Yang bisa kami sampaikan Dan mudah sekali Ya gunakan Spotlight Kalau individual Kalau di layar masing-masing Namanya pin Tetapi kalau dari host Namanya adalah Spotlight Saya ingin kasih tahu Bahwa ini yang bisa melakukannya Hanya host Di layar member Tidak ada Menu Spotlight Yang ada Hanya di host Sampai jumpa di Video berikutnya Tips-tips easy Dari Channel Surbaizy Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih